Halo, bertemu lagi dengan mamanggrafit.com Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan Autodesk Inventor Nah, teman-teman disini Inventor dalam satu perusahaan dengan AutoCAD yaitu Autodesk Nah, ini kegunaan dari Inventor disini ya teman-teman Teman-teman bisa membuat sebuah 3D, objek 3D ya teman-teman Nah, objek 3D ini bukan hanya untuk objek 3D seperti animasi, seperti video, bukan Melainkan objek 3D yang nantinya akan dicetak menjadi benda nyata Seperti itu, itu kegunaan dari Inventor Nah, teman-teman juga bisa nantinya mengkonfigurasi antar software ini dengan mesin ya Seperti mesin CNC dan lain sebagainya mesin-mesin yang otomatik yang sudah otomatis yang sudah bisa terintegrasi atau terkonfigurasi dengan software Inventor ini Nah, bagi teman-teman yang saat ini memasuki atau masuk ke jurusan teknik mesin, teknik perwipaan, ya Teknik industri, khususnya saya juga teknik industri menggunakan aplikasi Inventor ini Nah, juga teknik perwipaan, ya Itu juga menggunakan Autodesk Inventor ini Yaitu untuk membuat sebuah rancangan desain pipanya, oke Nah, biasanya aplikasi Inventor ini juga terintegrasi dengan AutoCAD seperti itu Nah, biasanya teman-teman nanti di dalam perusahaan kita membuat sebuah desain 3D ya 3D dan bisa dikonfigurasikan ke atau bisa diubah ke 2 dimensi ya Dari objek 3 dimensi menjadi 2 dimensi seperti itu Nah, untuk AutoCAD sendiri juga sama teman-teman ya AutoCAD itu khususnya atau lebih baiknya digunakan untuk objek 2 dimensi Membuat sebuah desain 2 dimensi untuk sketch-nya Kalau di AutoCAD, lebih baik seperti itu Namun untuk Inventor ini ya lebih bagus untuk 3D-nya, lebih baik seperti itu Nah, oke kita coba buka dulu Autodesk Inventor, teman-teman, oke Nah, disini Autodesk Inventor ini khususnya ya Saya menggunakan Autodesk Inventor Profesional 2013 Nah, untuk penginstalannya ya teman-teman Teman-teman bisa membelinya ya, aplikasi ini Atau bisa download secara gratis di internet Namun tanpa serial, seperti itu ya Terial Seperti itu Nah, teman-teman Disini kita menggunakan Autodesk Inventor Profesional ya Profesional 2013 Silahkan download Autodesk Inventor baik 2013, 2010 Atau yang lebih di bawah atau di atasnya 2013 Silahkan Nah, saya saat ini menggunakan Autodesk Inventor 2013 Nah, untuk spesifikasi Spesifikasi komputernya atau laptopnya Apabila ingin menggunakan Autodesk Inventor ini Saya sarankan di atas 2GB untuk RAM-nya VGA-nya di atas 1GB Baik 2GB ya Untuk prosesornya Silahkan di atas 2,3GHz ya Di atas itu Silahkan Nah, untuk saat ini saya menggunakan Windows ya Menggunakan Windows, namun laptop jadul ya Saya menggunakan laptop jadul yaitu Toshiba Toshiba Core i3 Kecepatannya juga sangat lemot ya teman-teman Bukan lemot ya Lumayan lemot lah Nah, kita coba cek ya Nah, ini spesifikasi dari Windows saya Toshiba ya Intel prosesor 2,1 Namun kecepatannya juga menandingi ya Ini 2,5 ke atas Untuk RAM-nya saya ini menggunakan 2 slot ya 2 slot RAM 1 slot 2GB ini Dari Sononya ya Dari laptop-nya Dan 4GB saya tambahkan sendiri Seperti itu Dan saya menggunakan sistem atau 64-bit operasi Nah, mengapa saya menggunakan 64-bit? Karena apabila RAM ya ditambahkan ke komputer RAM tambahan Custom RAM Kita tambahkan Dan apabila kita menggunakan 32-bit Maka itu tidak akan terbaca Seperti itu Oleh karena itu Gunakan 64-bit Seperti itu Oke Nah, sekarang kita masuk ke Adobe Inventor-nya disini teman-teman Ya Oh ya, saya sarankan bahwa teman-teman harus Komputernya harus Baik lah Ya Jangan komputer yang spesifikasi rendah Karena nantinya akan merusak Ya, display ya Display teman-teman Oke, kita buka Autodesk Inventor disini Ini tampilan dari Autodesk Inventor-nya teman-teman ya Masih loading Oke, ini tampilan dari Awal ya Autodesk-nya Kita coba Oke Nah, ini tampilan dari Awalnya ya Intronya Untuk new disini teman-teman Untuk membuka lembar kerja baru Ya, ingat Untuk membuka lembar kerja baru ya Untuk open disini Untuk membuka Beberapa file Atau membuka file Baik part Baik assembly Baik project lainnya Nah, untuk ini projectnya teman-teman ya Untuk membuka projectnya Nah, sama halnya dengan open juga sih Kita coba new ya teman-teman ya Kita coba new Nah Disini teman-teman ya Untuk Objectnya disini ya Biasanya ada beberapa template Baik English Matrix Mold Design Disini juga ada ya Nah, biasanya Untuk Versi yang lebih bawah Dari 2013 Ini contoh Di bawah dari 2010 juga ya Baik 2017 ya Nah, itu biasanya Ini tidak Tidak Apa Tidak Berkategori Ini sudah semuanya Disamakan Kalian lebih bingung Kalau menggunakan Versi yang di bawah Nah, untuk versi 2015 ini Ini disatukan ya Untuk part disatukan disini Untuk assembly disini Untuk drawing disini ya Ini sama ya Nah, oke Saya jelaskan ya Kalian apabila Teknik industri Teknik Mesin ya Beberapa teknik-teknik lainnya Yang ingin menggunakan ini ya Teknik elektro juga menggunakan ya Ini untuk Electrical Juga ada Electric engineering Disini juga Mechanical Manufacturing Manufacturing itu Untuk produksi ya Produksi-produksi Nah, disini Kita menggunakan Matrix disini ya Matrix Nah, untuk Part disini ya Part Kita klik disini ya Untuk menampilkan Part Nah, disini Untuk part disini Untuk membuat File ya Untuk membuat File Part Contoh Kalian ingin membuat Sebuah Velg Velg ya Velg dari sebuah Sepeda motor Nah, untuk membuat Velg dari sepeda motor Itu ada beberapa Part ya Untuk velg sepeda motornya Ini Full ya Velg sepeda motor kan Lingkaran ya Bermutuk lingkaran Nah Ada beberapa Part Contoh seperti Ada Bautnya ya Ada ulirnya Di dalam Nah, itu Dibagi per part Seperti itu Oleh karena itu Kita tidak bisa Langsung membuat Sebuah Membuat sebuah Roda ya Membuat sebuah Velg Langsung Jadi satu Kesatuan Tidak bisa Memang bisa Tapi tidak Berfungsi Kalau Nanti Diinstalasikan Ke mesin Seperti itu Oleh karena itu Kita buat Per part Part Ya Perbagian-bagian Contoh membuat sepeda motor Apalagi sepeda motor itu Akan lebih kompleks Lebih banyak Itu ada beberapa Part Per part Per part Contoh Untuk Sepeda motor Bagian bawah Untuk mesinnya Apalagi mesinnya Itu mesinnya Ada beberapa Bagian-bagian Ada Cran shaft Ada shaft Ada gear Ada transmisinya Ada gigi yang lainnya Ada rodanya Banyak sekali Banyak sekali Ada bautnya Itu dibagi Part Kita buat Part Banyak sekali Untuk membuat sepeda motor Banyak Ini untuk part Nah Setelah itu Setelah kalian membuat Sebuah partnya Yang banyak Contoh roda Kalian sudah membuat Perknya Membuat bautnya Untuk di assembly Assembly ini Yaitu Untuk menggabungkan Antara part Satu Dengan part yang lainnya Untuk dijadikan Satu kesatuan Seperti itu Itu kegunaan dari Assembly Nah Untuk yang Drawing disini Biasanya Ini DWG Itu berarti AutoCAD Ya teman-teman AutoCAD Eksensi AutoCAD Nah Bisa juga Menggunakan Inventor disini Untuk Mendesain Dua dimensinya Namun Kalau Kalian mau Membuat Namanya juga Optikasian Teman-teman Ini kan Dihuskan Untuk 3D nya Nah Untuk yang AutoCAD Dihuskan Untuk Skate nya Seperti itu Yang lebih baik Ke skatenya Saja Menggunakan AutoCAD Nama juga Bisa Menggunakan Ini Menggunakan Inventor Seperti itu Nah Untuk Presentation Disini Kalian Apabila Kalian Seorang Entah Coach Entah Konsultan Konsultan Bangunan Atau Konsultan Mesin Atau Yang Lainnya Nah Apabila Ingin Presentasi Teman-teman Bisa Menggunakan Ini Tergantung Dari Standartnya Seperti itu Nah Apa Bedanya Ini Antara DIN MM DIN Disini Teman-teman Nah Ini Untuk Steel Metal DIN Disini Yaitu Steel Metal Tidak Standard Steel Metal Bahannya Steel Metal Seed Metal Metallic Namun Dengan Standard DIN Seperti itu DIN Itu Belanda DISTORT DISTORT Apa Itu Standarisasi Untuk Belanda Nah Kan Apabila Ingin Belajarnya Juga Harus Mempelajari Standarisasi Teman-teman Kalau Ingin Membuat Sebuah Objek Atau Part Contoh Velg Contohnya Velg Harus Mengikuti Standarisasi Kalau Indonesia Itu Menggunakan Standarisasi ISO Indonesian Standarization Organization Seperti itu Taiso JIS Itu JIS Untuk Kalau Gak Salah Jepang Kalau JIS Jepanisi International Standard Session Untuk Jepang Kayaknya Coba Cek Lagi Untuk Steel Metal Disini Seed Metal Namun Ini Menggunakan Millimeter Menggunakan Millimeter Untuk Standard DIN Disini Sama Untuk Belanda Standarisasi Belanda Untuk Standar Millimeter Ini Untuk Standarisasi Ini Apa Menggunakan Millimeter Juga Assembly Disini Juga Sama Assembly Untuk Menggabungkan Tepat Ya Seperti Itu Ini Ansi Mana Ya Gitu Ya Gak Tau Kalau BSI Gak Tau Silahkan Cek Di Internet Di Buku Gambar Teknik Atau Yang Lainnya Silahkan Dicek ISO Indonesia Asia Juga Menggunakan Beberapa Gabungannya Disini Juga Kayak Indonesia Beberapa Negara Negara Asia Juga Menggunakan ISO Juga Jis Jepang Standarisasi Jepang Beda Beda Teman Teman Nah Apa sih Kegunaan Dari Standarisasi Ini Nah Standarisasi Banyak Sekali Kegunaannya Teman Teman Apabila Satu Fabrik Dengan Satu Fabrik Yang Lain Menggunakan Standarisasi Yang Berbeda Maka Hasilnya Akan Tidak Bagus Mengapa Nah Apabila Kita Membuat Sebuah Velg Ada Standarisasi Untuk Masukkan Besinya Kedalam Velg Untuk Membuat Gearnya Gelinding Dalamnya Itu Ada Standarisasi Lubang Seperti Apa Itu Kegunaan Dari Standarisasi Itu Namun Banyak Sekali Kegunaan Dari Standarisasi Untuk Drawing Ini Sama DWG Untuk Standisinya Yang C Juga Sama Nah Untuk Kalian Yang Belah Di Indonesia Saya Sarankan Menggunakan Standarisasi Millimeter Atau ISO Seperti Itu Untuk Part Disini Coba Kita Membuat Part Kita Gunakan Part Disini Kita Coba Kita Menggunakan Standar Millimeter Disini Menggunakan Ini Oke Indonesia Apabila Ingin Meng Assembly Kita Menggunakan Standar IM Disini Standar Millimeter IM Disini Menggunakan Ini Oke Apabila Ini Silahkan Cari Standar Atau ISO Coba Cek Menggunakan ISO Disini Juga Sama Teman Menggunakan ISO Oke Kita Menggunakan Part Dulu Kita Buat Part Standar Disini Kita Coba Create Nah Ini Tampilannya Teman Teman Nah Pertama Kalian Harus Apabila Membuat Sebuah Part Contoh Membuat Sebuah Part Seperti Buletan Yang Buletan Sebuah Buletan Ada Lubang Di Tengah Seperti CD Kita Coba Membuat Sebuah CD Namun Lebih Tebel Kita Coba Menggunakan Itu Membuat Itu Untuk Saat Ini Saya Menjelaskan Itu Saja Untuk Pengenalannya Nah Disini Kita Pilih Crypt 2D Sketch Dua dimensi Dulu Nah Ini Untuk Axis Untuk Koordinat Teman 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 Pilih Sesuai Dengan Kebutuhan Kalian Dan Sesuai Dengan Axis Dari Part Kalian Kalian Biasanya Sudah Ada Disini Nah Disini Kita Klik Ini Bagian Yang Ini Saja Kita Klik Nah Setelah Itu Kita Coba Mengbuat Linkaran Seperti Ini Ini Adalah Toolbar Disini Ini Menubah Untuk Ini Navigasinya Ya Kita Klik Lalu Ketikkan Beberapa Diameternya Ini Silahkan Ketikkan Saja Contoh 50 Kita Enter Nah Setelah Itu Nah Ini Sudah Kelihatan Kita Agak Klik Kanan Kita Finish To Skate Kita Perkecil Untuk Ini Navigasi Untuk Kanan Disini Saya Kan Coba Ini Lagi Nah Ini Kita Coba Bagian Ini Kita Berikan Efek 3D Tinggal Pilih 3D Model Lalu Extrude Disini Teman Lalu Silahkan Pilih Ketebalannya Ketebalan Kesamping Atau Dari Tengah Kesamping Tebalnya Seperti Itu Lalu Kalian Berikan Ini Ukurannya 5 Contoh 5 Saja Kita Pilih OK Nah Itu Sudah Ada Hasilnya Ya Teman Teman Ya Ini Sudah Ada Hasilnya Nah Apabila Ingin Membuat Lubang Tengahnya Kita Tinggal Pilih Sketch To Sketch Lagi Lalu Ketikan Disini Berikan Disini Lalu Pilih Circle Lagi Silahkan Ketikan Berapa Diameternya Contoh 10 Lalu Pilih 3D Model Lagi Extrude Lagi Lagi Lalu Tinggal Klik Disini Lalu Kita Lubang Disini Nah Ini Hanya Sekedar Pengantar Haja Teman Teman Ya Untuk Lebih Jelas Nanti Per 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 Alat Per Tool Akan Saya Jelaskan Ya Untuk Disini Kita Lubangi Teman Teman Ya Cara Lubangi Kita Menggunakan Cut Disini Ya Cut Ya Oke Sudah Selesai Kita Pilih Oke Sudah Selesai Kita Membuat Lubangan Disini Nah Itu Adalah Lubangan Ya Nah Untuk Ini Nantinya Bisa Dikonfigurasi Ke Mesin Oke Sudah Selesai Teman Teman Ya Nah Oke Itu Saja Tutorial Dari Saya Penjelasan Dari Saya Mengenai Pengenalan Dari Autodesk Inventor Semoga Bermanfaat Ya Bagi Teman Teman Yang Ingin Masuk Ke Jurusan Teknik Baik Industri Teknik Mesin Ya Yang Berkaitan Dengan Part Part Atau Manufaktur Silahkan Silahkan Pelajari Aplikasi Ini Atau Menggunakan Solid Work Juga Menggunakan Itu Namun Lebih Bagus Ini Inventor Kalian Pahami Kalian Pelajari Banget Nah Untuk Ini Tidak Membutuhkan Skill Kalian Tidak Membutuhkan Skill Menggambar Teman Teman Kalau Menggunakan Ini Yang Kalian Membutuhkan Yaitu Skill Logika Logika Dan Juga Ulet Juga Dan Juga Matematis Juga Harus Bagus Teman Teman Karena Nantinya Akan Ada Beberapa Permainan Permainan Disini Seperti Ini Nanti Ada Permainan Contoh Nantinya Juga Bisa Dianimasikan Disini Bukan Dianimasikan Apa Melainkan Contoh Kita Membuat Sebuah Shock Shock Breaker Skog Biasanya Kalian Teman Membilang Skog Shock Breaker Itu Nanti Ada Animasinya Berapa Tekanan Maksimalnya Juga Ada Animasinya Ada Analisanya Ini Halos Pinter Analisa Juga Nantinya Oke Kemudian Dari MamangGraphic.com Semoga bermanfaat Jangan lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Channel MamangGraphic.com Karena Nantinya Akan Ada 10.000 Video tutorial Gratis Yang Diberikan Secara Cuma Cuma Bagi Teman Teman Khusus Bagi Subscriber MamangGraphic.com Terima Kasih Wassalam